assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam sahabat servis dimana saja berada jumpa lagi masih di channelnya tukang servis abal-abal ya ini tukang servis pemula ya return service yang kali ini saya sedang menangani sebuah mesin TV politron ini yang tadinya mati total dan terdapat banyak kapasitor elko yang sudah pada kembung ya sudah saya lakukan penggantian dan ini untuk kapasitor di C819 ini kemarin sudah gosong juga ada di sini juga sudah gosong ya yang ukurannya juga sudah tidak kelihatan enggak tahu ukurannya karena sudah pecah juga ya ini eksperimen saja kalau menurut di databasenya disini ukurannya adalah 121 kv ya S121 pico pf2 kv ya berhubung saya tidak mendapatkannya ini saya serikan saja saya dapatkan ada 331 pf ya ini saya serikan dan ini juga saya serikan dan setelah saya lakukan penggantian berbagai macam komponen ya TV ini sudah bisa menyala dan untuk tegangannya ini sudah normal semua cuma disini saya mendapatkan satu kendala lagi jadi TV ini nyala tapi blank putih ya blank bergaris ya oke untuk lebih jelasnya mau saya coba saja dulu ya sembari mau coba kita tes kita ukur-ukur tegangannya oke culekan itu lampu indikator langsung padam menandakan TV ini langsung start ya guys oke disini coba kita ukur di tegangan inti disini B plus terbaca 115 114 ya tuh naik turun ada 114 volt tandanya IC ini normal ya eh tegangan B plus nya normal coba juga kita cek di bagian vertikal biarpun ini enggak ada hubungan sama vertikal disini ada 12 volt disini ada 12 volt disini ada juga 12 plus eh minus ya 12 minus untuk vertikal normal dan kita ukur untuk tegangan video ini untuk header bukan ini untuk video ya maaf tegangan video ada 18182 ya dan juga disini sama hadir dan kita cek juga disini ada tegangan 8 volt hadir ya ini kita kecilin di mana di mana dia oke hadir ya ada tuh 8,1 dan juga disini kita cek tegangan 33 volt di bagian suner hadir 32 dan tidak lupa kita cek tegangan disini bagian untuk eh untuk 5 volt lah di SCL hadir 4,9 dan ADS A bukan ini SDA hadir juga coba kita cek tegangan disini ya ini biasanya AFC ya oke untuk AFC disini inputnya masih 105 dan di outputnya terbaca ada 0,0,0 koma ya ini masih normal ya karena multitester nya juga agak error disini juga sama coba 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 kita cek untuk tegangan 8 volt nya ini untuk 5 volt normal dan untuk 8 volt juga normal kita cek juga di di sini untuk 5 volt utamanya di IC di ICOM nya disini mana nah disitu ada normal dan disini juga normal ya semuanya terbaca normal tapi untuk layarnya ya header juga sudah menyala ya coba coba kita lihat tampakan dari depan maaf ini muter-muter ya itu sudah tampak ya ada layarnya sudah nyala tapi blank bergaris dan TV ini sepertinya tidak tidak berfungsi ya untuk remote dan yang lainnya kita putar-putar screennya juga cuma nyala blank bergaris buku ya oke kita kembali ke belakang sekarang kita coba cek di bagian tegangan RGB nah disini kita cari tegangan di RGB nya bagian blue ya nah sini dari sini 12 ya tegangan blue ini hadir 174 sepertinya tidak ada respon seperti tidak bekerja ini ini untuk R nya red nya sama coba untuk green 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 sama tuh jadi untuk input jalur videonya tegangannya ini sudah turun ya ada 177 untuk audi pin RGB nya juga sama nah disini semuanya sama jadi seperti RGB ini tidak tidak bekerja ya untuk transistor transistornya disini tidak bekerja padahal untuk tegangan yang lain-lain sepertinya sudah normal ini kita tes untuk apa namanya tegangan RGB dari IC disini normal ini juga normal untuk tegangan yang lain-lain sepertinya normal semua ya sahabat service ini Omon punya Omon tadi sudah tak cabutin ini untuk transistor mutennya tapi ternyata hasilnya nihil juga padahal ini juga sudah di kontak ganti IC memorinya juga masih nihil nihil saja ini urusannya bagaimana bagaimana guys ini Omon di Omon ini ya ada sepertinya ini sepertinya ada sebuah ini resistor Aduh tidak jelas itu untuk gambarnya coba tak cari fokusnya nah 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 itu sudah fokus coba saya perbesar nah ini nih disini oh jempol saya kegedean ini saya cutik saja mana hilang kok hilang nah disini letak resistornya ya Hai ada di R berapa ini nggak ada tulisannya Oh ini maaf ada R725 ya tuh jelas sekali ada R725 ini nampaknya seperti terbakar ya Hai nggak tahu ukurannya berapa ini ada resistor yang sangat-sangat mungil sekali ini kecil sekali Hai ini resistornya terbakar jadi Oh yang menyebabkan IC programnya tidak bisa bekerja ini saja tadi saya telusuri pakai jari ya saya tool-tool apa saya pegang-pegang pakai jari di layar monitor ada pergerakan ini mau saya coba lagi ya Hai mana dia Hai sudah menyalakah Hai Oke sepertinya sudah ini di mana tadi resistor yang sangat kecil itu hilang Hai nah di sini nih Hai nah Hai tuh kalau saya pegang-pegang ya hilang salah pegang dan ada sebuah pergerakan Hai Oke saya pegangnya pakai ini obeng Hai nah kalau saya pegang di sini tidak ada itu Hai di layarnya itu ada ada pergerakan ya menyala biru Hai tapi kalau saya sentuh di sebelah sini Hai dia tidak ada itu di layar tidak ada sama sekali jadi positif Hai jadi positif ini kerusakan berada di resistor kecil ini ya di rr2 r2 berapa tadi saya lupa Hai soalnya kecil sekali ya Hai R725 rr Hai hilang lagi hilang lagi ya R725 ya Hai itu resistor yang sangat kecil sekali oke sahabat service ini mau saya carikan dulu ya untuk komponennya komponennya atau kalau tidak nanti saya caputan saja disini ini ada juga mesin polytron yang sudah gosong ini ya mesinnya sudah gosong ini khusus buat kanibal ini mesin TV Slim ya ini juga IC eh memory tadi sudah tak colong ini saya mau nyolong lagi ini untuk seberang resistor yang kecil ini ini kalau bisa ya kalau tidak bisa nanti saya jemper aja pakai resistor biasa entah berapa ukurannya kita coba cari dulu sahabat service ini berhubung tadi saya nyolong resistor yang disini setelah saya solder malah dia menghilang karena saking kecilnya ya jadi ini mau eksperimen saja mau coba saya ganti pakai resistor biasa ya ini sudah saya dapatkan resistornya ini ada warna gelang pertamanya adalah warna coklat kedua warna hitam dan ketiga warna oranye ya ini oranye jadi nilainya 10k ya ini mau coba saya jemperkan saja kesini mau kita solder kan kita lihat dari sini kesini jadi kita jemper dari sini saja itu sangat kecil sekali untuk resistornya di store-nya kita folder oke sepertinya sudah menempel kita angkat dikit ya biar tidak onslap Hai Nah setelah itu kita coba dulu takutnya belum normal ya Oke kita colokan Oke dia langsung start sepertinya bagaimana untuk penampakan Oke sahabat itu sudah kelihatan logo politron di depannya sudah jelas sekali terlihat Oke kita coba ukur lagi tegangannya apakah masih normal cek tegangan untuk B plus ada 115 Nah kita cek tegangan disini yang tadi hilang Hai ada berapakah nah disini ping ada satu koma disini ping ada ya satu koma nol ternyata memang tegangannya kecil nah sekarang kita cek disini Oke sahabat itu untuk RGB-nya sudah normal ini untuk kato da blue ya biru terbaca 110 menandakan bahwa transistor-transistor yang berada di area RGB ini sudah bekerja dengan baik disini juga ada kato da red ya ini ada 151 jadi tidak tidak harus sama ini untuk Hai apa namanya untuk kato da kato da nya biasanya berbeda-beda tergantung emisi dari pin-pin masing-masing tabung ini oke sepertinya sudah beres ini mau taat saya dulu mau pakai gambar dulu ya saya matiin saja dulu biar durasinya berkurang service sebelum kita beresin sebelum kita tutup Hai alangkah baiknya kita coba dulu tuh sudah saya persiapkan ada digital setobok sudah saya koneksikan ini langsung saya setar sudah saya pasang-pasangkan semuanya untuk soket-soketnya Oke itu sepertinya yang sudah langsung tampak ada itu di video eh terus terus keok 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 turun eh eh salah turun Nah satu lagi oke klihis akutkah keok kembali ternyata langsung money ini gimana sih kita lihat dari depan ya karena nonton dari belakang itu enggak jelas Oke untuk gambarnya Kurang naik ya Lebih gampang nanti kita Cari di menu share mode Nah seperti itu untuk penampakannya Alhamdulillah untuk perbaikan TV polytron LED ya ini masih TV LED Sudah berhasil Karena kan kerusakan yang berakhir Yang sangat bikin pusing Hanya sebuah resistor yang sangat kecil Yang gosong Bikin TV jadi blank Oke kiranya Cukup sekian saja dulu Mohon maaf Aku tidak banyak kesalahan Dan mohon bantuannya Untuk like, subscribe Dan komennya ya Juga share ke teman-teman Anda Agar saya lebih bersemangat lagi Untuk membuat tutorial Tutorial service berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya